Saudara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi hukuman tambahan berupa kebiri kimia kepada pelaku pelecehan seksual terhadap sembilan anak di Mojokerto, Jawa Timur. Hukuman tambahan ini diakini dapat memberikan efek jerah. Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Sindi Permadi dan Juru Kamera, Dian Merdeka, bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohanna Yempiseh. Saudara hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan negeri Mojokerto terhadap seorang pelaku pemerkosa sembilan anak menuai kontroversi, baik itu pro maupun juga kontra, namun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri sebagai kementerian yang mengawal dari awal bagaimana jalannya kemudian disahkannya. Undang-undang Perlindungan Anak pun menjadi salah satu lembaga yang mendukung. Dan saat ini, untuk lebih lengkap yang akan menjelaskan langsung, bersama saya sudah ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Yohanna Yembiseh. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Baik. Ibu, mungkin pertama bisa dikonfirmasi dulu bahwa kasus atau fonis yang dijatuhkan ke pelaku di Mojokerto adalah kasus pertama yang akhirnya diberikan hukuman kebiri kimia. Itu betul, Ibu? Iya, betul. Sesuai dengan laporan yang masuk ke saya, saya sangat mengapresiasi PN Mojokerto yang telah menjatuhkan sanksi atau hukuman suntikan kebiri bagi pelaku atau predator kejahatan seksual terhadap anak. Berapa optimis dari Kementerian sendiri bahwa pemberdayaan hukuman tambahan ini akan berjalan efektif dalam menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur? Ya, saya pikir ini kan belum pernah kita lakukannya. Baru pertama kali ada pelaku atau predator yang dijatuhkan hukuman suntikan kebiri. Kayaknya akan evaluasi terus setelah dia dikebiri akan ada survei atau evaluasi ke depan apakah itu efektif atau tidak. Namun menurut saya sangat penting sekali karena dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial sudah pada setuju semua, kita semua sudah sepakat betul-betul hukuman ini harus diberikan. Jadi nanti kita lihat efektifitasnya, kalau kita sudah pernah try out pasti akan lihat efektifitas itu apakah efektif atau tidak. Ini baru mau dilakukan dan saya merasa bahwa kalau ini dilakukan akan terjadi efek jerah, semua masyarakat mulai membuka mata mereka melihat bahwa ya betul ya, kita tidak boleh lakukan hal-hal seperti itu. Kita harus menyadari bahwa anak-anak Indonesia ini harus kita jaga. Terima kasih banyak Ibu Yohana, ya jadi saudara itu tadi adalah wancara saya bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan apabila mereview sedikit bahwa dari Kementerian sendiri sebagai lembaga negara yang mengawal bagaimana perjalanan kemudian hingga akhirnya PERPU disahkan menjadi Undang-Undang No.17 tahun 2016 terkait perlindungan anak ini hingga akhirnya di Mojokerto, hukuman tambahan berupa kebiri kimia mulai dijatuhkan oleh hakim. Sindi Permadi, Dian Merdeka, Kompas TV, Jakarta Sindi Permadi, Dian Merdeka, Kompas TV, Jakarta